Polres Bangka Selatan mengembangkan taman agrowisata guna mendukung ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Taman agrowisata yang menghasilkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan ini terletak di Desa Gadung, Kecamatan Tobwali, dan tak jauh dari gedung Mapolres Bangka Selatan. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektare yang disewa dari masyarakat, Polres Bangka Selatan bekerja sama TNI dan petani setempat mengembangkan taman agrowisata yang ditanami dengan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Sayuran ditanam di taman yang terletak di Desa Gadung, Kecamatan Tobwali, Kabupaten Bangka Selatan. Terdiri dari kacang panjang, mentimun, terong, pare, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Sedangkan buah-buahan yang ditanam terdiri dari semangka madu, labu lampion, jagung, jambu, jamaika, dan beberapa jenis buah-buahan lainnya. Sayuran dan buah-buahan di taman agrowisata tersebut sudah beberapa kali panen dan dipasarkan di wilayah Bangka Selatan. Guna membantu memenuhi pasokan pangan di daerah itu. Selain harga cukup terjangkau, sayuran dan buah-buahan yang berasal dari taman agrowisata tersebut masih segar dan banyak menggunakan pupuk organik. Kapolres Bangka Selatan AKBP Agusi Suwanto mengatakan, pengembangan taman agrowisata itu merupakan salah satu upaya untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan daerah di tengah pandemi COVID-19. Mengingat Bangka Selatan merupakan daerah kepulauan yang rentan dengan kekurangan pasokan pangan. Dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat dan nasional, TNI Polri bekerjasama dengan kelompok tani untuk menanam tanaman pokok, buah-buahan di sini dengan harapan bisa membantu suplai bahan-bangan yang ada di Bangka Selatan. Macam-macam buah-buahan seperti semangka, tomat, kemudian kacang, simun, jagung, termasuk ada yang varitas unggulan yaitu labu lampion, serta semangka-semangka madu yang warna kuning, dan juga melon madu. Tanaman di taman agrowisata tersebut terus diperbaharui apabila sudah mulai menguning agar bisa menghasilkan sayuran dan buah-buahan secara berkelanjutan guna membantu pasokan pangan di daerah. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin, Susino, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.